hai oke teman-teman ini belum siap tapi sudah di-shorting jadi ini sekedar informasi ya buat pecinta GL pro, GL mag dan GL GL series tadi kita akan nyetel kardu bro itu sulit sekali bro blonder, ngepost, ngebobat mabit kayak karbosoak dan ternyata di sini bocor gue buat dilihat oke jadi ini terasa kalau sudah panas ini rambut sekali kelihatannya tuh tuh kelihatan kan ini efeknya terlihat eh tuh serambut walaupun serambut segini bro ini akan mempengaruhi performa dari mesin GL ini ini akan kita ganti saja ini fokusnya sudah di-lim-lim sangat sulit untuk nyetel kardu itu sangat sulit oke mantesan ya telannya montang-manting seperti itu ntar kita shorting jalan dulu padahal ada gadis cantik lewat oke bro tadi kita sudah berusaha cari manipul ini yang di sini dan ternyata sulit sekali bro di daerah sini ini sudah sudah sangat jarang ada juga bukunya meka pro oke kita menggunakan lim ini ya yang hitam putih itu loh yang merk ini nah kelihatan kan lalu kita campurkan seperti ini telang nyampur di sini saja ya bro biar nggak ada yang terbuang seperti ini poinnya pada posisi yang retak-retak saja nggak usah semua juga nggak papa ini bisa menahan sampai dapat manipul yang asli bisa pertak-retak jadi pada nggak ada manipul kalau ada lim merk aradis sih berusnya pakai 500 yang lebih panas jadi kalau manipul bocor itu sangat terlalu pengaruh tarikan ampor dalam berkut-berkut beli-berkut dan kesannya seperti kapurator soa oke seperti ini tinggal kita keringkan jemur oke bosku ini kita akan tes motor ini gilnya gimana rasanya halus kekasih rpm nya gimana oke 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 selamat menikmati ini motornya rasanya memang standar tapi performanya benar-benar yahud coba apakah mau nyoba oh gak mau dia ketakutan bro dia biasa naik itu sih ojek jadi kalau naik motor seperti ini takut katanya jadi seperti itu dulu seperti biasa tidak ada salah-salah kata kami mohon maaf dan support channel kami dengan cara subscribe like and share terima kasih bye bye